Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Jumat, 24 Februari 2023, sekira pukul 13. 0 WIB menggerebek sebuah kamar penginapan di Kecamatan Manggar. Di dalam kamar tersebut terdapat 11 remaja terdiri dari 6 pria dan 5 wanita. Namun, 5 di antaranya berhasil kabur saat akan ditangkap, Satpol PP pun hanya berhasil mengamankan 2 pria dan 4 wanita yang semuanya di bawah umur. Mereka diduga telah melakukan pesta seks dan mabuk-mabukan. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP bertim. Naziruan mengatakan 6 anak di bawah umur tersebut diduga melakukan kenakalan remaja berbuat tak senonoh dan mabuk-mabukan. Naziruan menyampaikan, berdasarkan pengakuan salah satu anak yang terjaring berinisial S, ia sudah melakukan hubungan badan dengan temannya di kamar penginapan tersebut. Bahkan, S juga mengaku sudah terbiasa melakukan hubungan badan lebih dari satu kali dalam sehari dengan pasangan yang berbeda-beda. Namun, anak-anak di bawah umur lainnya yang diamankan Satpol PP tidak mengaku sudah melakukan hubungan badan seperti yang diungkapkan oleh S. Tapi membenarkan telah meminum minuman keras bersama-sama di kamar. Naziruan menjelaskan, awalnya ibu dari S melaporkan anaknya karena sudah selama 2 malam tidak pernah pulang ke rumah dan menduga-duga keberadaan S di salah satu penginapan di Kecamatan Manggar. Sebelum Satpol PP datang ke penginapan tersebut, ibu dari S sudah duluan mengetahui, menggerebek dan mengunci kamar anak-anak bawah umur tersebut dari luar agar tidak bisa melarikan diri. Sehingga, ketika Satpol PP tiba di penginapan sekitar jam 13 WIB, anak-anak tersebut sudah berusaha melarikan diri dari kamar dengan cara lompat melewati jendela. Naziruan mengungkapkan, di dalam kamar penginapan, anak-anak tersebut diduga melakukan hubungan badan serta mengonsumsi minuman keras seperti amer dan obat sasyet. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.